Inilah kisah burung Rojo Udang. Burung ini biasa hingga didahan pohon dengan ketindian 1-2 meter. Dari permukaan air untuk mengawasi mangsanya, Rojo Udang memiliki penglihatan yang tajam dengan filter polarisasi. Air seringga lebih baik dalam melihat mangsanya. Begitu waktunya tepat dan dengan perhitungan cermat, ia akan menukik untuk menciduk mangsanya dari dalam air. Sewaktu berada di dalam air matanya akan tertutup membran. Utuk berarti ia sama sekali tidak melihat mangsanya, dan hanya mengandalkan naluri dan perhitungan sojo. Setelah berhasil mendapatkan mangsanya, misalnya ikan, ia akan menggigi tekor ikan dan memukulkan badan dan kepolo ikan, ke batu atau gahan pohon agar mati. Dengan demikian, Rojo Udang bisa memperkecil risiko tersedak akibat mengkonsumsi ikan yang hidup. Setelah menyantak mangsanya, beberapa menit kemudian, bagian yang tidak dicerlo oleh tubuhnya seperti tulang dan diri akan dimuntahkan kembali. Sebelum lanjutkan kisah ini, mohon dukungannya dengan coro saskrep. Dukung saskrep channel KPS Setikker biar semangat matur suhul. Lanjut ke kisah cerita. Bulung Rojo Udang ini mempunyai satu hal kebiasaan, yaitu dandan ketika usai makan. Ia akan mengolesi bulu-bulunya dengan minyak yang keluar dari tubuhnya. Sehingga bulu-bulu bersifat anti air dan pisau mengurangi risiko kembilan. Sewaktu berburu ikan di dalam air, Rojo Udang ini termasuk bulung penyendiri. Sifatnya sangat teritorial. Selama musim kawin, Rojo Udang jantan akan berburu ikan. Yang hasilnya akan diserahkan pasangan atau calon pasangannya. Jika burung betina menerima pemberian ikan, itu berarti dia menerima pinangan sang pejantan. Kini ia telah berjodoh. Akhirnya pun ia melakukan perkawinan. Dan inilah prosesnya perkawinan mereka. Setelah merasa mereka berjodoh, ia akan memanfaatkan lubang kayu atau lubang tebing pinggiran sungai untuk membuat sarang. Ia pun telah menemukan sarang di tebing pinggiran sungai. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tebing itu. Di dalam lubang inilah ia tinggar dan bertelur. Dan inilah anak-anak mereka burung Rojo Udang. Anak mereka pun kini sudah mulai besar dan tumbuh bulu hitam. Dan ini pandangan dari luar sarang burung Rojo Udang. Seperti inilah penampaan anak-anak burung Rojo Udang di dalam sarang. Jantan dan betina ini bersamaan merawat anak-anaknya. Anak-anak ini hidup dengan sehat dan pergeraan mereka sangatlah lincah. Mereka akan diajarkan mandiri kodoh waktunya tipe. Setelah berumur 23 atau 24 hari, anak-anak sudah mulai mandiri. Dan belajar mencari mongso sendiri. Dan ia kini telah mencoba mencari makanan sendiri dengan mongso ikan. Ia pun menggigitnya dengan keras. Lalu mencoba untuk membanting mangsanya agar ikan itu mati. Ia pun mencoba untuk menggigit bagian kepolo agar mudah dimakan. Namun sayang ikan itu jatuh ke air dan ia pun tidak jadi memakannya. Ikan ini pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Ikan ini sudah sangat terancam sehingga ia ingin segera pergi darinya. Ikan pun terus berusaha lari dari ancaman tersebut. Burung ini yang melihat ikan masih di bawahnya. Burung pun mencoba untuk membigit sirip ikan tersebut. Namun dengan kerasnya tenogoh ikan untuk melarikan diri akhirnya pun lepas. Dan kisah ini pun berakhir di sini. Jangan lewatkan kisah cerita lainnya di channel KBS Stikker. Bikin subscribe channel KBS Stikker biar semangat matur suun.